Sementara itu KPK menanggapi kasasi yang diajukan Edy Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. KPK akan segera menyusun kontra memori atas tindakan hukum Edy. Komisi pemberantasan korupsi menanggapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo. KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi Edy dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. Jasa KPK tentu segera menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan alasan yang diajukan oleh terdakwa dimaksud. Kami meyakini independensi dan profesionalitas dari matlis hakim di tingkat mahkamah agung ini yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Edy Prabowo mengajukan kasasi atas vonis kurungan 9 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Vonis ini lebih berat dibandingkan dengan vonis yang diterima Edy sebelum mengajukan banding, yaitu 5 tahun penjara. Ia terbukti bersalah menerima suap 25,7 miliar rupiah dari penggusa eksportir benih lobster. Tim Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!